23 tahun sudah, ia memburu berita, mulai dari konferensi dunia, olahraga, bencana, hingga konflik bersenjata. Tidak saja di Indonesia, tetapi juga di belahan dunia lainnya. Sepanjang itulah ia melangkah, dan akan terus melangkah, merekam sejarah. Ia tidak lelah menggauli geluk kesah dan air mata, mengakrabi kegetiran, sekaligus menyebarkan harapan. Inilah kisah pengabdian perempuan di garis depan. Sahabat Midi Indonesia, episode ini saya akan mengajak Anda untuk menemui perempuan tangguh. Ibu dari dua orang anak yang beranjak remaja ini adalah sosok yang selalu berada di garis depan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Indonesia dan di berbagai belahan dunia. Ia adalah penulis buku Mata Lensya, Lastri Beri Wijaya. Apa kabar, Badik? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah banget. Dalam kondisi kayak gini kan kita memang harus jaga kondisi ya. Yang penting sehat. Yang penting sehat. Dan selalu semangat. Ya. Jadi Lastri Beri Wijaya. Nama paspor ya. Nama paspor ya. Jadi lebih dikenal sebagai adik Beri. Bisa diceritakan itu, Badik. Karena saya itu bungsu di keluarga. Bungsu dan akarnya kita kan orang Palembang. Tapi tinggal di Bungkulu, lahir di Bungkulu, lahir di Curup Bungkulu. Jadi keluarga itu disebut orang Palembang. Kalau orang Palembang itu anak yang paling kecil selalu dipanggil adik. Selalu, biasanya begitu. Adik, adik, adik. Jadi di sekolahan saya dipanggil kalau bukan adik, Beri. Adik atau Beri. Itu ketika kerja di tajuk, mereka perlu nama publikasi kan. Oke, udah. Pakai nama adik Beri aja. Karena aku memang dipanggilnya adik atau Beri. Oh gitu. Dipanggil Lastri Beri Wijaya itu kalau bukan urusan administrasi, guru mungkin. Waktu di sekolah dulu. Kalau orang-orang panggilnya adik atau Beri. Karena banyak juga orang yang mengira adik Beri itu bukan seorang perempuan. Justru sebagian besar orang mengira aku laki-laki. Ah, itu dia. Hampir semua orang. Ketika berhadapan langsung baru mereka tahu. Fotografer, ketika kita ketemu di luar negeri. I just know that Beri is a woman. Mereka baru sadar. Dari nama juga mereka baru... Mungkin nama aku agak male sound gitu. Kapan mulai mengenal fotografi? Secara amatir apa? Secara serius atau secara profesional? Secara amatir. Baru kali pertama tahu fotografi itu seperti apa? Berarti melihat kamera ya. Kalau melihat kamera dari kecil. Karena ayah dulu selalu ada kamera di rumah. Artinya untuk dokumentasi. Ayahku itu orang yang menomorsatukan informasi. Dan dokumentasi informasi itu udah biasa. Nah, tapi pakenya itu mungkin SD SMP. SMP mulai agak serius pakai kamera. Kameranya masih kamera poker. Terus, tapi udah mulai rajin bawa ketika acara Jambore Nasional ke Jakarta. Aku jadi, maunya sendiri gak ada yang nyuruh dokumentasiin. Pokoknya ya bawa kamera. Karena kamera penting untuk mendokumentasikan. Jadi dari SMP sudah mulai memegang kamera? Sudah mulai memotret? Sudah mulai memotret. Karena aku banyak kegiatan. Dan setiap kegiatan itu kan kita perlu dokumentasi nih. Yang Pramuka lah. Terus yang PMR. Ya, aku motret. Dan inisiatif aja. Gak ada yang nyuruh. Pokoknya kita punya dokumentasinya. SMA lebih serius lagi. Karena kan ikut pencinta alam. Terus drum band. Ya, itu semuanya kan perlu foto kan. Yaudah, selalu bawa kamera. Selalu bawa kamera. Bawa kamera, motret. Baru belajar yang serius itu ketika Abangku Edwin Tirani ngasih kamera SLR. Ngasih kamera SLR. Baru aku belajar yang serius. Karena SLR, single lens reflect. Gak bisa dipotret asal-asalan kan. Harus tahu speednya. Harus tahu aperture. Nah, di situ aku baru belajar fotografi secara serius. Tekniknya. Fotografi itu apa. Ternyata lensa itu bisa dicopot dari bodinya. Itu baru ngerti di situ. Dan itu udah kuliah semester 1, semester 2. Kuliahnya di Jember. Tapi aku sering balik ke Jakarta kan. Rumah keluarga juga di Jakarta. Dan Jakarta itu kadang-kadang bikin seminar walaupun kecil. Dan sedikit waktu itu gak seramai sekarang. Susah sekali kita mendapatkan seminar-seminar dulu. Kalau dulu kan media juga gak banyak. Foto media, bacaannya kan. Nah, itu aku mulai baca. Buku RM Sularco. RM Sularco. Basic photography. Terus ada juga photography jurnalistik. Wah, kok kayaknya menarik banget ya. Terus udah. Langganan tuh. Foto media beli. Main ke Jakarta ketemu Swanti. Ketemu Edi. Itu udah kenal dari sebelum kita sama-sama jadi profesional. Kita masih sama-sama hobis. Widya Amrin itu. Ada Filinggar. Udah ketemu. Udah ngeliat mereka. Udah banyak motret. Jadi aku balik lagi ke Jember sambil kuliah. Teknologi pertanian. Aku terus belajar fotografi sampai aku master sendiri. Ikut klub. Terus ngajar fotografi juga. Terus karena fotografi ini perlu beli filmnya. Perlu dicetak. Di proses dicetak. Perlu uang. Kan gak bisa pakai uang. Ini apa. Kuliah atau uang bulanan. Harus cari uang. Akhirnya aku. Motret ini sudah. Motret perkawinan. Waktu kuliah sudah mulai. Sudah. Sudah mulai menghasilkan dari fotografi. Sudah making money. Dari situ aku bisa ganti-ganti kamera. Jadi memang. Jadi memang belajar. Karena kan itu tanggung jawabnya besar ya. Motret perkawinan itu tanggung jawabnya besar banget. Tidak bisa diulang kan. Dan itu pakai film. Waktu itu kan masih dari magang sampai megang sendiri. Aku itu dulu udah baca. Baca-baca semua media Jakarta yang ada di situ. Aku baca semua. Dan aku udah. Ada tulisan yang menurutku gak bagus. Itu aku kirim ke ininya. Ini. Ada yang salah gitu misalnya. Karena aku membaca. Dengan teliti. Apa yang. Dan nonton. Seperti misalnya badminton. Haryata kan tau ya. Badminton ya. Terus kuliah. Ini kayaknya gak bener deh. Aku tulis di ininya. Aku tulis di surat pembacanya. Apa yang kita lihat. Dengan apa yang mereka tulis. Berbeda. Itu ternyata itu pendidikan. Yang aku sendiri gak sadar. Bahwa. Aku mengasah. Mengasah. Skillku itu dari. Bener-bener touching the ground. Terus. Kayaknya nih. Pekerjaan yang paling. Yang paling aku inginkan. Gak ada yang lain. Selain jurnalistik. Jadi berpikir. Serius. Untuk menekuni fotografi itu. Ketika mendapatkan hadiah. Ya. Kamera SLR. Kamera SLR. Yashika. FX3. FX3. Dari kakak. Ya. Kebetulan wartawan juga. Ya. Jadi sahabat media Indonesia. Kakaknya. Mbak adik Beri ini adalah. Seorang wartawan. Namanya. Edwin Tirani. Beliau. Pensiun dari. Media Indonesia. Tapi aku tuh udah melihat. Cara kakak aku bekerja. Karena dia kan lulusan STP dulu kan. Sekolah Tinggi Publisistik ya. Ngelihat dia dan teman-temannya. Dari masa kuliah pun. Mereka udah motret. Udah bikin profile-profile artis-artis. Itu kan dari mereka kuliah. Karena itu bagian dari kuliah mereka. Dan bagian dari pendidikan mereka juga kan. Itu aku udah ngelihat. Waktu itu aku masih SMP. Udah ngelihat teman-teman kuliahnya. Datang bawa kamera. Jadi. Memori itu udah terekam lama. Ya. Tapi kalau kita lihat pendidikan Anda. Anda pernah kuliah di Bustofo. Kedokteran gigi. Lalu kemudian Anda keluar dan kuliah di Universitas Jember. Teknologi Pertanian. Lulus dari sana. Kemudian menyebrang. Ya kan. Itu kan sama sekali tidak ada hubungannya kan ya. Dari Teknologi Pertanian. Harusnya jadi petani ya. Nakal. Jadi Anda kan pertama kali bekerja itu di majalah tiras. Majalah tiras ini adalah sebagian besar wartawannya itu ex-editor ya. Bukan sebagai fotografer ya. Bukan. Tiras reporter. Itu tahun berapa ya Bari ya. Tahun 97. Tahun 97. Berapa lama menjadi reporter di tiras? Hampir satu tahun lebih. 97-98 pindah ke majalah tajuk. Sudah jadi fotografer. Satu tahun lebih setelah lulus dari reporter. Menjadi reporter muda. Terus penerapan. Nggak lama kemudian pindah ke majalah tajuk. Kenapa kemudian Anda beralih menjadi fotografer? Iya. Masuk ke majalah tajuk. Betul. Aku pikir ada perbedaan cara kerja. Mediumnya beda. Cara kerjanya beda. Antara fotografer dengan reporter. Dimana reporter harus wawancara. Habis wawancara balik ke kantor. Kita harus bikin laporan. Jadi setelah kerja di lapangan. Kerjanya lebih berat. Apalagi yang pakai recording kan. Harus dipindah lagi. Cari quotation-nya. Bikin laporan. Ya waktu itu masih single. Nggak ada masalah ya. Keluar tempat kos. Masih kos di kampung Melayu. Hari masih terang. Pulang hari udah gelap. Kadang-kadang antara terang ke terang lagi. Jadi lebih banyak di kantor. Karena memang pekerjaannya kan menuntut seperti itu. Fotografer beda. Fotografer motret di lapangan. Balik ke kantor. Caption selesai. Dan aku tuh suka dengan gaya fotografer. Nongkrong. Terus kita bawa alat. Motret. Visual. Kerjanya visual. Kayaknya aku bilang aku pengen ganti deh. Profesi. Dari reporter aku pengen jadi fotografer. Selain memang. Sudah suka fotografi. Dan basic skill ku. Fotografi. Terus aku ingin bekerja sesuai dengan yang aku inginkan. Reporter oke bagus. Jurnalistik aku suka. Karena dari SMP itu. Aku tuh suka. Bikin puisi. Terus kakakku kan wartawan. Penulis. Di bawah Edwin namanya. Mudah Hidayat. Itu sastrawan. Nah itu. Dan kakakku nomor lima. Dia akademik. Tapi juga seneng nulis. Cerpen. Nah nulis ini. Jadi aku tuh kena mereka. Kena bacaan dan kebiasaan. Itu kena mereka. Yang nulis. Yang baca. Itu kena dari mereka. Jadi mereka. Mereka. Nulis-nulis cerpen. Ikut-ikutan. Nulis cerpen. Cerpen sendiri. Dan SMP. SMP. SMP kelas dua. Eh no no. SMP kelas satu apa kelas dua. Aku udah bisa menembus cerpenku. Itu masuk ke majalah keluarga Jakarta. Itu senengnya bukan lain ya Allah. Seolah-olah. Eh ternyata aku bisa menulis ya. Seperti itu. Seolah-olah kayak gitu. Dan lucunya tuh ya waktu masukin cerpen. Kita dulu kan. Ngirim pihak pos ya. Terus kotak posnya itu kan ada. Ada bolongannya itu kan depan belakang. Jadi keluar dari kantor pos. Ketika sudah beli perangkok. Perangkok aku tempel. Entah kenapa gak mau ngasih ke tukang pos. Pengennya tuh masukkan sendiri ke dalam kotak pos. Pengalaman masukkan diri itu something different. Itu aku kan. Turun dari sana. Masukkan ke kotak pos dari belakang. Begitu jalan ke depan. Di depan itu ada tulisan. Kotak pos rusak. Aku pikir. Wah ini tulisanku gak bakal kemana-mana. Ah udahlah gak apa-apa. Dan waktu itu masih tulis tangan. Belum ngetik. Masih SMP kan. Udah. Udah gak berapa lama. Ah udah gak mikir lagi. Itu aku kirim ke majalah keluarga. Gak mikir lagi. Begitu kita di kelas. Ganti baju olahraga. Kan biasa kalau dulu. Kalau ganti pakaian olahraga di kelas. Cowoknya keluar. Ceweknya ganti di dalam. Terus ada temanku satu. Bahwa baju olahraganya dibungkus dengan koran. Yang ada tulisanku disitu. Temanku kan iseng ya. Begitu dia lagi baca. Loh. Baju bungkusan ini. Ada namanya. Ada lastri beriwisnya ya. Terus dia bilang. Lastri beriwis. Terus dia baca tulisannya. Loh deh deh. Ini kamu ya. Ini kamu. Aku pun kaget. Karena gak pernah dikasih tau oleh. Media itu. Bahwa tulisanku masuk. Terus. Dan ada proses kan. Antara tulisan masuk. Sampai honor keluar. Keluar kan agak prosesnya. Agak berminggu gitu. Sampai kelas 1. Tulisan pertama Anda. Dimuat oleh majalah keluarga. Dan honornya itu kalau gak salah 7 ribu apa 9 ribu ya. Itu tulisan tentang apa itu? Tentang inspirasi anak yang mau sekolah. Tapi gak bisa sekolah. Sangking anak itu mau sekolah. Dia itu mendengarkan gurunya dari balik. Mendengarkan guru itu dari balik dinding. Benar. Betul ya. Itu inspirasinya dari guru sejarah kita yang berbicara di kelas. Jadi aku inspirasi itu aku kembangkan sendiri. Makanya antara bangga dengan ada rasa malu. Karena everybody know kan the story. Semua orang di kelas itu kan mencintau. Tapi mereka bangga dengan. Dek ada nama kamu di sini. Dan nama itu pakai bol tulisan lastri beri Wijaya di bawahnya. Judulnya aku udah lupa. Tapi itu ininya. Inti dari story itu. Anak yang mau sekolah tapi gak mampu. Akhirnya dia mencuri pelajarannya itu dengan. Dengarkan dari balik dinding. Setelah dari tiras Anda menjadi fotografer di tajuk. Ya. Menjalan tajuk. Tahun berapa itu? 98. 98. Jadi pada saat 98 itu kan tensi politik sedang tinggi-tingginya. Banget. Indonesia sedang bergejola kan. Betul. Dan Anda baru memulai karir sebagai seorang fotografer. Ya. Kemudian Anda kan mau tidak mau harus turun ke lapangan kan. Betul. Apa yang Anda rasakan pada saat itu? Belajar. Belajar dan belajar di lapangan secara langsung gitu loh. Jadi kita belajar dari para senior-senior yang sudah mapan, motret, demonstrasi, yang tahu posisi. Dan itu kan dimulai dari takut tapi harus dikerjakan. Dimulai dari istilahnya masih green banget ya masih hijau. Hijau dalam journalistik. Hijau dalam fotografi. Hijau dalam kerusuhan. Tapi karena eskalasi politiknya itu sangat tinggi dan bergulir begitu cepat. Kita juga jadi mengadaptasi semuanya itu dengan cepat. Hampir rata-rata fotografer awal yang pada saat itu mengatakan hal yang sama dengan aku. Bahwa itu laboratorium terbaik kita untuk belajar fotografi. Ya saat itu kan situasi kan tidak menentu ya. Tidak menentu. Fotografer itu bisa jadi musuh dua belah pihak kan. Musuh demonstran, musuh perusuh, juga musuh aparat keamanan kan. Pernah nggak Anda mendapatkan tekanan ketika berada di lapangan? Atau bahkan mungkin terluka pada saat bertiga? Ya pernah dan sering. Dan itu yang membuat sepertinya rasa takutnya itu bisa aku lewati. Karena sudah kena kan. Kayak misalnya sering banget itu. Kayak misalnya ketika kita motret kan kita takut. Terus melihat teman kena itu, kita masih ada rasa takut. Tapi ketika kena sendiri, oh ya oke balik lagi gitu loh. Waktu itu aku motret di depan DPR, terus flash itu tuh belum aku lepas. Jadi masih nempel flashnya. Pas aku lagi motret, flashnya itu pas banget kena batu gede. Itu flash yang kena. Kagetnya kayak apa kalau itu kena kepala kan? Dah akhirnya setelah itu lebih hati-hati. Ngelihat senor-senor itu berada di mana posisinya. Tapi itu jadi pengalaman gitu loh. Terus motret di depan, motret yang demonstrasi melawan Soeharto. Itu kepala kebocor. Sempat terluka? Sempat kepala sempat kebocor? Terus kita berada di belahang polisi, di seberangnya itu demonstrasi. Biasanya kan posisinya kita kan tengah ya. Tapi posisi tengah kan nggak selalu bisa kita ambil. Kadang-kadang kita terdesak, terus ada di belakang. Aku tuh merasa ada proyek yang kena kepala. Entah kayu, entah batu. Tapi aku nggak terlalu fokus ke situ. Yang penting motret dulu. Udah selesai motret sampai. Pas dipegang, ini udah bocor. Darah, udah mengalir darah. Dan pernah kepukul kan? Pernah hampir dipukul di depan Megaria. Ya, waktu itu fotografer semuanya. Terus aku berada di posisi yang berbeda dengan fotografer. Fotografer ada di stasiun. Di bawah stasiun. Aku berada di seberang stasiun. Dan aku terlalu dekat dengan aparat yang melindas badan dan kakinya demonstran. Dengan motor trailnya itu. Terlalu dekat. Terlalu dekat, terlalu mencolok, ditangkap. Oh, ditangkap sama aparat. Sama aparat. Antara aparat dengan intel, mereka kan yang berada di tengah kan hanya mereka. Dan demonstran semua. Fotografer kan motret sambil sembunyi. Begitu aku motret, terus udah gitu. Dapat tuh fotonya, ada di AFP. Motret kan jarak dekat banget. Aku motret yang dilindas begitu. Ya, marah mereka. Langsung tangkap tanganku. Nah, ketika tanganku ditangkap, sepertinya tuh orang yang berseragam itu mau menyelamatkan. Karena di sampingnya itu kan intel semua. Terus yang intel itu merapat, Beawi Harta ada di seberang. Beawi Harta adalah fotografer Reuters ya. Langsung teriakan, Wah, Pak, itu perempuan. Terus dia langsung merangsat, mendekat, bantu aku. Semua fotografer langsung bantu. Akhirnya ribut antar fotografer dengan ini. Dorong-dorong antar fotografer sama polisi. Ya, tapi kondisi kayak gitu kita gak pernah tahu ya. Betul. Apakah kita ditolong atau apakah kita akan dianiaya. Yang paling berkesan itu waktu perusuhan. 12-13 itu. Ya. Kan 12 meninggal. Mei 1998 ya. Ya, 1998. Setelah pemakaman, apa namanya, pecah perusuhan. Perusuhan penjarahan ke mana-mana ya. Jakarta Barat duluan. Nah, jadi setelah aku kan gak berada di Trisakti. Tapi malamnya jam 8 sampai sekian itu aku ke situ. Aku ke rumah sakit Sumberwaras. Itu kondisi itu sudah gak bisa motret. Semua orang emosi. Kita ngangkat kamera aja orang marah. Mahasiswa marah semua karena teman mereka meninggal. Terus udah gitu, aparat keamanan datang, diserang. Terus kita juga jurnalis juga gak aman disitu. Pulang. Paginya itu motret pemakaman. Riuhnya seperti apa? Coba sedih riuh. Aduh ya ampun. Dan tempatnya kan kecil kan? Motret pemakaman disitu. Setelah motret pemakaman, baru tuh kita gak bisa pulang lagi kemana-mana. Udah asap di sana, di sini. Dan ada satu hari dari tiga hari kerusuhan itu, aku berada di posisi tanah abang. Sama reporter Osman Sosiawan. Oh Osman. Dia reporternya, aku fotografernya. Fotografer sama reporter kan kerjanya berbeda. Dia harus quote orang, aku harus motret, keaman yang bagus kan. Otomatis kita terpisah. Di dalam kondisi yang rusuh itu. Kondisi yang rusuh, dia kan wawancara orang. Motor kita parkir. Terus aku terpisah. Karena aku ada momen yang bagus ketika para pemuda-pemuda lagi ngancurin mesin ATM, mau ngambil uangnya. Jadi mereka lagi seru-serunya. Terus aku motret tuh, aku motret. Sadar itu bahaya, tapi itu kan momen. Aku motret, motret, motret. Satu orang teriak. Ada resistensi pasti ya. Iya, pasti. Satu orang teriak langsung, woy, jangan motret. Karena mereka sadar bahwa itu adalah tindakan kriminal. Itu alhamdulillah ya, reaksiku yang pertama, yang keluar dari mulutku itu langsung begini. Tenang aja mas, ini uang kakian. Karena apa? Aku merasa bahwa aku gak boleh berhadapan secara psikologi, mereka udah pasti tidak bisa dikendalikan. Kalau kita berhadapan dengan satu orang, dua orang, kita bisa bicara dengan baik-baik. Ini kita berhadapan dengan 15 orang dalam kondisi marah dan mereka melakukan tindakan kriminal. Bagaimana caranya supaya aku bisa mendinginkan mereka? Itu aku langsung teriak begitu. Setelah mereka adem, aku gak mikir motret lagi. Udah selesai. Keselamatan. Terus aku nyari Usman kemana. Usman datang, kita juga merasakan tensi yang luar biasa. Karena kita belum tentu bisa keluar dari situ kan. Gak ada perempuan, laki-laki semua. Bapak-bapak, abang-abang, sampai anak-anak itu laki-laki semua. Bawa bambu, bawa kayu, semua di jalanan itu. Di jalanan itu, aku merasakan ini bahaya besar. Bahaya sekali. Terus kita berdua sama Usman, keluar dari situ. Keluar. Dan Usman itu langsung ngangkat ID-nya. Wartawan, 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 wartawan. Iya, jadi pada masa itu banyak sekali sahabat-sahabat jurnalis, fotografer yang meliput peristiwa itu. Banyak yang menjadi korban. Iya. Banyak sekali. Ada kebetulan fotografer media Indonesia ketika itu, Pak Sayuti, itu tertembak. Itu aku datang ke rumah sakitnya setelah dia tertembak. Dia kan tertembaknya di jembatan lima. Iya. Setelah beliau tertembak, itu aku datang ke rumah sakitnya dan aku mengunjungi dia. Risikonya memang sangat tinggi, siapalagi dalam situasi chaos kan ya. Problemnya karena kita harus berada di posisi yang paling depan. Anda juga pernah meliput konflik di Ambon ya? Iya. Saat itu, maaf, sudah berhijak. Sembilan-sembilan. Yang pertama pergi ke Ambon, kan beberapa kali ke Ambonnya. Itu pertama belum. Itu di Tajuk ya? Iya, sudah di Tajuk. Oke, pertama. Pertama belum pakai jilbab, yang berikutnya pakai jilbab, sudah pakai jilbab. Jadi kondisinya agak berbeda. Pada saat belum pakai jilbab itu, kita pulihnya dengan tentara. Saya dengan Imelda. Dan waktu itu kita masih nge-post di militer kan. Terus diajak. Tapi kondisinya sangat berbeda. Saya melihat cara kerja seperti itu dengan cara kerja di mana sekarang saya bekerja itu berbeda banget. Kita kan difasilitasi waktu itu oleh militer kan. Iya. Terus dan kita berkumpul di tempat yang sama. Sebenarnya juga wartawan asing juga pada berada di titik. Tapi aku melihat wartawan asing pada saat itu lebih independen. Karena tidak dikawal oleh tertentu ya tanda-tanda titik. Mereka bisa memilih liputan secara lebih independen. Dan kondisi liputan itu memang membuat kita tidak ingin memilih tetapi disuruh memilih. Harus memilih. Karena risikonya sangat besar kan. Karena ada merah ada putih kan ya. Aduh risikonya sangat besar. Ada teman dari Republika dia datang belakangan dia tidak datang dengan rombongan. Dia datang belakangan dari bandara sampai ke kota kita kan semuanya tinggal di Alhamdulillah. Setelah saya tadinya di Kuda Masih. Terus sudah gitu dia datang itu dia pakai jilbab. Karena Republika ya. Maksudnya dia pakai jilbab. Itu dia sudah melepas penitiknya itu udah kalau misalnya karena kan lewat cekpoin-cekpoin di setiap cekpoin itu ditanyain supirnya ditanyain kamu bawa siapa, siapa, siapa. Itu dia sudah sudah siap. Mbak, aku itu kalau misalnya kondisi memungkinkan kondisi mengharuskan aku langsung kurangkan jilbabnya. Supaya dia jangan sampai diketahui sangkil kondisinya itu berbahaya. Tapi Anda mengalami hal yang sama kan? Kita mengalami hal seperti itu. Kita mengalami dari tempat merah terus aku harus pergi ke tempat putih. Jadi itu tuh benar-benar gak nyaman. Di hotel gak nyaman, dari pandangan mata orang aja udah gak nyaman. Dan yang paling gak kasihan itu teman-teman wartawan setempat kan? karena semua harus independen dan berada di tengah tapi kondisi tidak memungkinkan itu. Kalau kita wawancara yang putih mereka mengejek. Kalau kita wawancara yang putih sebaliknya juga demikian. Kita sebenarnya gak mau dipaksa berada di situ. Iya, ketika kita berada di daerah konflik itu kan yang terpenting adalah pengendalian diri kita sebagai jurnalis. Ego fotografer mungkin pengen dapat foto. pengen dapat foto yang terbaik. Tapi apakah aman? Di tajuk sampai tahun berapa? Tajuk sampai tajuk tutup 2000? Sampai tahun 2000. Setelah krisis itu memang banyak sekali media-media yang bertumbangan. Termasuk media aku. Jadi kalau tadi saya sebutkan editor itu bermetamorfosis menjadi tiras lalu tajuk di luar itu ada juga majalah-majalah lain ada Gama ada Sinar ada DR ada Panji ada forum umat semuanya sudah tinggal nama. Jadi yang sampai sekarang masih bertahan itu adalah Tempo dan Gatra kalau majalah berita ya. Semoga terus bertahan karena ini story banget. Betul. Karena memang bisnis media memang tidak mudah. Termasuk dalam situasi seperti sekarang ya. Ketika semua akses informasi bisa kita dapatkan dari genggaman kita masing-masing. Nah setelah dari tajuk Anda kemudian diterima di AFP ya. Diterima di AFP. Semacam by accident juga kecelakaan. Oh gitu. Apa ya. Walaupun aku bilang by accident semacam kecelakaan tapi semua itu ada proses. Karena aku itu kan orang yang senang berkomunikasi. Bergaul lah ya. Bergaul. Jadi di lapangan itu aku nggak diam. Berteman. mencari teman. Istilahnya itu network. Kita harus menjaga network. Network bukan cuma narasumber kita tapi teman kita juga network. Kolega juga network. Fotografer di lapangan di daerah juga network. Begitu kita datang mereka lebih tahu dari kita. Jadi kita harus lebih bertanya dengan mereka kan. Aku ketemu Mayaki dong disitu. Dia duduk di apa namanya tangga kita dia semua. Dia duduk dan dia baca buku karena lama banget kan. dia baca buku satu jam. Jarang juga ya fotografer mau nunggu sambil baca buku. Karena Mayaki dong pada saat itu ke foto AFP dia perempuan terus sama-sama fotografer kita ngobrol. Dari ngobrol itu karena kita berkenalan tukar nomor telefon tanpa punya tanpa punya tujuan apa-apa aku sering sharing informasi. Ada demo di sini ada demo di sana sehingga kan lengkap di kepalanya. Terus beberapa kali demonstrasi sering ketemu sampai akhirnya Maya tuh tahu cara kerja. Maya tahu cara kerja. Lalu secara kebetulan yang gak kebetulan ya. Sedang kita ganti. Terus Bapak Abdurrahman Mahdi terus dua jadi kudus-kudus yang style-nya kan budayawan. Yang suka ngomong yang gampang dia minta in apa quote gampang diwawancara. Beda banget dengan style yang sebelumnya. Wire service perlu banyak foto karena gayanya beda dan dia suka bikin story. Akhirnya AFP minta satu fotografer yang khusus untuk istana. Ada gak? Nah itu mereka nyari. Dan kita udah ketemu kan. Terus satu hari majalah kutub Maya bilang tenakon hanya untuk cari informasi hari ini ada apa demo kan waktu itu demo aja terus tapi demonya besar-besar dan sangat bersejarah. Hari ini ada apa informasi apa Nah ada ngobrol-ngobrol kayak gitu aku tuh aku tercutus eh kan jobless now oh ya kan to office semua udah datang ke kantor dia bilang aku butuh fotografer khusus untuk istana aku ambil kerja untuk AFP khusus untuk istana dan dia juga perlu orang yang manajemen foto seluruh Indonesia kan terus susah banget dari foto pick up foto itu susahnya gak betul kan karena belum ada digitalisasi dan handphone juga belum ada sekarang handphone pun udah bagus kan sudah banyak so kalau dulu susahnya bukan main dia kan gak punya gak punya skill itu teman-teman yang sudah ada juga dia perlu orang baru kan ya oke aku bilang aku kerjakan dua hal ini udah aku sehari di istana jadi ditempatkan di istana kepresidenan itu berapa lama 2000 sampai sampai sekarang masih sampai sekarang masih ada pas istana yang diperbaharui setiap setahun sekali ya karena perlu teruskan tapi pada saat itu kan aku tuh merasa di screening screening pernah merasakan ketika zaman habili itu masih masih mudah screening jadi masuk istana itu sudah sudah di tapi waktu masih masih itu tajuk ya jadi makanya mungkin saya itu juga butuh fotografer karena aku juga punya ID-nya terus tadi udah familiar juga dengan cara terjadi istana dan bisa didedikasikan satu fotografer kalau saya itu punya fotografer sendiri yang khusus istana kan gak khawatir lagi nih ya jadi memang istana itu menjadi sumber foto yang sangat dibutuhkan oleh media-media lokal ya termasuk juga media-media asing dan tidak semua orang ketika itu tuh bisa masuk ke istana punya pas istana itu dia zaman screening aku merasa ditanya Pancasila kok sebelum itu sebelum aku sudah masuk disitu ditanya Pancasila masih pakai rok montretnya masih pakai rok dibilang ini lu kayak punya hidangrut karena pasnya rok setelah itu di jamannya jujur karena Mbak Yeni kan ngerti ya dia dulu kan wartawan terus kita propose boleh gak di perempuan pakai celana akhirnya boleh pakai celana di zaman itu kita berupos kita makan bersama kita kerja bersama kita canda bersama makanya ketika aku dapat email itu aku nangis dua minggu email pertama yang Ahmad Sadar itu kita dapat email Ahmad Sadar itu aku nangis dua minggu dua minggu itu aku nutup ini aku nutup memoriku bahwa dia masih disana bahwa dia masih bekerja disana bahwa dia masih report disana aku gak mau terima kenyataan bahwa dia ditembak ditembak hanya karena dia makan bersama keluarganya di restoran terima kasih